Terjadi di Papua, ya ada aksi-reaksi, tentu kita berharap pada ketenangan, ada cooling down gitu ya, dan juga ada pengusutan terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab. Baik mungkin yang perlu ada investigasi terhadap dugaan-dugaan, mungkin dianggap pelecehan terhadap bendera merah budi kita, atau juga yang melakukan ucapan yang rasis, ya. Saya kira penegakan hukum adalah salah satu cara yang baik gitu untuk menyelesaikan masalah sehingga ada keadilan. Tapi kita berharap ada ketenangan, karena isu-isu yang menyangkut masalah etni, suku, agama, dan sebagainya ini sangat sensitif ya. Dan saya kira akan mempertaruhkan integritas wilayah kita, integritas sosial kita. Ya, ini kan di wilayah eksekutif ya, tapi saya kira kita akan, tadi juga ada masukan-masukan dari rekan-rekan anggota DPR, dari Dapil, Papua, dan Papua Barat, ya tentu nanti masukan itu akan kita teruskan kepada pihak terkait, kepada institusi kepolisian, ya untuk segera mengusun pihak-pihak yang dianggap bisa memicu atau memprovokasi keadaan, sehingga ada reaksi yang cukup besar di Manufari, maupun di Jayapura, dan juga di Somrom, dan juga kita ingin berharap ini ada penanganan yang cepat dan cepat dari pemerintah. Nanti kami juga akan melakukan rapat dengan tim pemantau khusus Papua, Cek, dan Yogyakarta, karena di situ sebagian besar anggota DPR yang mengwakili DAPI, Papua, Papua Barat, kita ada di sana untuk menerima masukan-masukan, sehingga bisa kita sampaikan kepada tiap pemerintah. Terima kasih telah menonton!